Halo saudara, dimanapun ada berada, ada sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Artis Sandra Dewi tiba di Kejagung RI untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah Wilayah Insin Usaha Pertabangan atau IUPPT Timah TBK 2015-2022 yang menjerat suaminya, Harvey Mois. Dia datang sekira pukul 09.25 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh seorang pria dan wanita yang diduga merupakan kuasa hukumnya berjalan ke Gedung Kartika Kejaksaan Agung Jakarta. Tampak saudara, Sandra Dewi dengan rambutnya yang tergerai panjang menggunakan gemeja berwarna putih dan celana abu-abu terlihat ia langsung berjalan masuk ke ruang pemeriksaan. Dalam perkara ini, suami Sandra Dewi diketahui Harvey Mois telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Sepanjang penyidikan perkara ini, tidak hanya Harvey Mois yang ditetapkan sebagai tersangka, namun ada total tersangka yakni 16 orang. Diketahui buntut korupsi tersebut nilai kerugian negara. Pada kasus ini, ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Sebelumnya juga terlihat saudara saat memasuki, ingin memasuki ruang pemeriksaan, Sandra Dewi ini juga terlihat sedikit menyapa awak media meskipun dia hanya melemparkan senyum TPS ke depan awak media. Ia terlihat dalam kondisi sehat, dengan rambutnya yang tergerai panjang, dia langsung memasuki ruang pemeriksaan dan sempat melambaikan tangan di depan awak media. Terima kasih telah menonton! Kehidupan mewah artis Sandra Dewi dan suaminya Harvey Mois sebelumnya memang kerap menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, keduanya kembali disorot lantaran suami Sandra Dewi diduga terseret dalam kasus dugaan penambangan tima liar di Bangka Pelitung. Harvey Mois bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu, 27 Maret 2024 lalu, oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung RI setelah ditemukan cukup bukti terkait perannya dalam kasus korupsi tersebut. Menjadi tersangka ke-16, Harvey Mois disebut berperang menjadi perpanjangan tangan PT Revent Banggatin atau RPT yang mengkoordinir sejumlah perusahaan penambangan tima liar. Terkait hal ini, Saudara, Kejagung RI pun juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi yang ditempatnya hari ini, Kamis 4 April 2024. Artis berdarah campuran Tionghoa dan Palimbang tersebut akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama suaminya. Lantas seperti apakah kemewahan Sandra Dewi dan Harvey Mois? Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Mois ini menyita perhatian publik lantaran terlihat mewah bak negeri impian. Pernikahannya digelar bak negeri dongeng ini ternyata merupakan impian Sandra Dewi. Awalnya, acara pemberkatan dilakukan di gereja katedral Jakarta pada Selasa 8 November 2016 lalu. Kemudian, keduanya menggelar resepsi pernikahan pada hari Senin 14 November 2016 lalu. Tidak tanggung-tanggung, resepsi tersebut dilangsungkan di Tokyo Disneyland Jepang. Tepatnya di Kastil Cinderella dengan konsep Disney Fairytale. Sandra Dewi pun juga terlihat bak putri dongeng yang memakai sepatu kaca. Setelah menikah, keduanya pun tinggal di sebuah rumah bak sebuah istana. Pasalnya, rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois sangat mewah dan megah. Rumah yang sangat luas dan berlantai marmer ini bahkan dilengkapi dengan lift yang menghubungkan setiap bagian dari bangunan empat lantai tersebut. Kemewahan ini sempat terekspos ke publik setelah artis Milani Ricardo mengunjungi kediaman Sandra Dewi. Rumah yang bernuansa modern itu bahkan memiliki tiga studio yang dapat digunakan untuk lokasi syuting. Kemudian, saudara, tak hanya itu di dalam salah satu studio tersebut bahkan juga dilengkapi dengan koleksi make-up Sandra Dewi yang dinilai harganya kisaran ratusan juta rupiah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!